Assalamualaikum cuy terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga anda sehat selalu ya cuy ya Oke cuy jadi di proyek kali ini saya mau ganti oli si semo kata si motor yama NMAX pakai oli Pertamina Fastron Techno yang warna hijau ya Nah jadi ini dia olinya ini adalah pertama kali saya menggunakan oli Pertamina Fastron Techno ini seperti biasa nanti akan saya coba review pemakaian apakah oli itu cocok atau rekomen untuk motor MNMAX atau tidak gitu kan Oke jadi sedikit kita review dulu ya mengenai spesifikasi dari oli Pertamina Fastron Techno ini ya bisa kita lihat dari bagian depannya ini dia untuk botolnya ya seperti ini mirip dengan Enduromatic V mirip ya mungkin satu botol ya cuman beda labelnya aja dan beda isinya tentunya ya Oke kalau kita lihat disini tertulis fully synthetic oil ya lalu disini tertulis Pertamina Fastron Fastron Techno ya lalu kita dibawahnya ini dia adalah viskositas atau tingkat kekentalannya untuk saya nya itu atau viskositasnya 10w40 jadi memang sesuai dengan motor Yamaha Max itu sendiri kalau kita lihat ya untuk si oli Yamal supermatic oli standar bawaan motor Yamaha Max ini dia sayangnya 10w40 jadi sama ya persis sekali jadi ini memang cocok untuk motor-motor Yamaha karena ekornya itu angka 40 seperti ini untuk saya 10w40 dan sudah api sn ya sudah sudah api SN jadi sudah api servisnya itu sudah SN level jadi sangat bagus ya direkomendasikan untuk mesin-mesin yang berkarakter canggih lah ya untuk seperti motor-motor nmax PCX aerox gitu kan dan lain-lain nah lanjut kita lihat disini tertulis satu liter ini takarannya ya satu liter atau 1000 mili nah ya di sini ada barcode SNI gasolin e-oil formalinical cerebius lalu kita lihat di bagian belakangnya nah di bagian belakangnya sama ada tulisannya Pertamina Fastron Techno lalu disini ada spesifikasi saya 10w40 disini ada PSN sama ya ini untuk tampilan bagian belakangnya seperti ini lalu kita lihat di bagian sampingnya bagian samping depan ya ini ini ada takaran olinya itu sendiri tapi enggak ada tulisan milinya disini ini yang nanti akan kita bingung ya karena kan untuk si takaran oli nmax itu sendiri dia 900 mili sedangkan ini tuh isinya satu liter makanya nanti harus kita kira-kira sisakan 100 mili di botol itu kan baru nanti kita tuangkan lagi di 500 km pemakaian itu kan jadi di sini ada barcode nya juga nanti bisa kita cek ke asliannya di pom Pertamina saya beli kemarin sekitar 79.500 ya hampir 8.000 air 80.000 kurang 500 perak itu untuk harganya seperti itu ya sedikit reviewnya sekarang langsung kita tuangkan aja di mesin motor yang main Max yang sudah kita siapkan ya oke lanjut aja kita gas gun jadi untuk oleh si mesin yang sebelumnya sudah saya drain ya sebelumnya jadi ini kondisi mesin sudah kosong sudah tidak ada olinya langsung kita buka aja sih dipsticknya ini sudah saya longgar kan juga kebetulan ya Nah lalu sekarang kita buka si tutup olinya ada segel plastiknya ya kita buka aja oke langsung kita tuangkan aja bismillahirrahmanirrahim bisa kita lihat ya warna olinya mirip teh ya oke kita kira-kira aja sisain 100 milian ini ya untuk sisanya ini yang 100 mili ini nanti kita tuangkan lagi ketika sudah jalan 500 km ya seperti biasa kita reset eh tekan tombol reset yang agak lama sampai berkedip nah seperti ini sudah berkedip kita tekan lagi tombol resetnya yang cukup lama sampai kembali ke angka 0 nah seperti ini ya sudah kembali ke 0 ya oke oke eh nanti ya untuk review pemakaian secara jujur seperti biasa nanti seakan saya coba review kembali pada saat sudah jalan 1000 atau 1500 km ya nanti akan saya coba review kembali secara jujur bagaimana performa oli ini sendiri terus tingkat penguapan penyusutan dan tentunya volume olinya sisa berapa mili gitu kan ya tadi saya tuangkan 900 mili untuk sisanya yang 100 milinya nanti akan saya tuangkan kembali di kilometer 500 ya kalau udah jalan 500 km gitu kan jadi total eh satu liter atau 1000 mili nanti akan saya tuangkan di si besin motor n-max ini ya kece semoga video ini bermanfaat terima kasih ya semoga anda sehat selalu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam aksi